bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas tanpa adah dengan sesuatu apapun kita hari ini akan membahas terkait dengan pendaftaran ISSN, jadi ada hal baru disini jadi pendaftaran ISSN sekarang menggunakan fitur yang baru maka pada kesempatan ini kita akan coba mendaftarkan akun dan untuk mendaftarkan ISSN yang baru kita klik di registrasi kita masukkan email kemudian kita masukkan password kita centang kemudian kita klik register oke kita berhasil melakukan pendaftaran kemudian kita akan masuk ke email kita akan masuk ke email kita untuk melakukan pengaktifan SSO akun aktifasi kemudian kita klik aktifasinya kemudian kita klik aktifasinya oh error oke bisa aktifasinya kemudian kita balik ke sini kita masukkan password 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 nya juga oke kita masukkan nama penerbitnya kita masukkan kita masukkan kemudian kita masukkan kita masukkan kita masukkan nama instansi nama instansinya fakultas hukum fakultas hukum jadi pada kesempatan ini kita akan mendaftarkan prosiding dari fakultas hukum kita masukkan setus pengelola kemudian alamat kita masukkan jawa timur madiun kode pos nya 63118 fakultas hukum 59400 462986 kita klik simpan oh situs pengelolanya ini harusnya ini situs pengelolanya kita masukkan unigma simpan nah kita masukkan pendaftarannya nama terbitan adalah conference nama terbitan adalah projek conference kelas desember 2020 2020 status terbitan open access kemudian frekuensi terbit 1 tahunan media online url situs terbitannya kita masukkan kategorinya kategorinya hukum dan bahasanya Indonesia jenis terbitan ilmiah jenis terbitan proceeding kemudian simpan data ke draft oke kita cek oke kita sudah ada draft nanti tinggal kita klik selanjutnya ada deskripsi yang tidak boleh kosong jadi sebelum kita melanjutkan nanti kita isi deskripsi dulu jadi jangan lupa like subscribe apabila tutorial ini bermanfaat dari saya kurang lebih nyaman maaf kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati